Assalamualaikum, ada yang bisa tebang gak? Kira-kira ini siswa saya lagi ngapain ini? Dengan lagi jongkok-jongkok, pegang-pegang boneka Kira-kira lagi ngapain sih? Nah mereka ini lagi bermain yang namanya Giving Direction Nah kebetulan kelas ini saya, ini dulu kelas di tahun 2015 Saya pernah ngajar private Cuman sekarang kayaknya kelas privatenya di off-kan dulu Karena saya lebih fokus untuk ngajar di kampus-kampus Anyway, kalau seandainya kalian mau pakai konsep yang sama Itu mudah banget sebelum kalian lakukan kegiatan ini Mula-mula siapkan dulu beberapa bahan yang dibutuhkan Seperti gambar Kemudian ada lem fox Kemudian juga kuas Dan juga jangan lupa ada karton bekas Atau kardus bekas Kemudian setelah kalian print yang namanya gambar Kalian tempelkan di kertas yang keras Dan kalian 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 Apa namanya Di coating Apa istilahnya ya? Kayak dilapisin gitu Kalian lapisin gambar kalian Ini kalau kalian lihat gambarnya ini agak-agak kilat Ini sebenarnya cuma saya lapisin pakai lem fox yang dicairkan Sedikit pakai air Kemudian dikuaskan ke seluruh permukaan gambar Biar gambarnya awet dan tidak cepat rusak Nah kalau misalnya gambarnya udah selesai Baru kalian tempelkan ke tusuk sate gitu Jadi kan karena ini saya buat dari kardus bekas Biasanya kan di kardus bekas itu ada kayak rongga gitu Nah masukkan kertasnya Oh sorry Masukkan tusuk satenya ke rongga yang ada di belakang kardus bekas Nah kemudian dia udah bisa dimainkan Kalian juga bisa langsung dekatkan tusuk satenya dengan menggunakan isolasi Nah kemudian ini juga hal yang paling penting Siapkan juga karpet Ini saya nggak tahu ini Kalau misalnya memang kalian nggak punya karpet Mungkin kalian bisa gambar Gambarin aja Satu map yang besar di atas karton Tapi kebetulan saya punya karpet Dan karpetnya ini memang untuk belajar Dimana disitu ada peta satu tempat Ada taman bermain Ada salonnya Ada barbershop Ada cafe Ada restoran Pokoknya ada beberapa area Nah kemudian tinggal saya Mainkan ke anak-anak Untuk mereka milih dulu Karakter yang mereka suka Kemudian kita mulai dengan bercakapannya Nah itu aja Nah itu aja The street The street apa maksudnya Ikuti jalan Oke Go along the street Go along the street The cafe is The cafe is On On your right On your right Very good Itu cara untuk mengajarkan giving direction Nah kalau kalian Nah kalau kalian misalnya Mungkin ini kalau kelas yang besar Atau mungkin ada sekitar 20 siswa Itu bakalan gak akan cukup waktunya Dan ini juga bakalan gak efektif Karena dia perlu space yang besar Jadi kalian bisa coba Metode pengajaran yang lain Untuk mengajarkan giving direction Langsung aja cek ke video saya yang sebelumnya Jadi itu aja Thank you so much for listening And also watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax